Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam perkenalkan nama saya Syain Alim malam ini kebetulan saya gak ada jawab jadi bisa berbagi ilmu dengan kalian-kalian semua yang sempat ingin bertanya-tanya gimana sih caranya mengoperasikan unit segmen yang ada di industri merowali terutama tipe F2000 segmen dump truck ya sepuluh roda mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua yang ada minat berdikari atau berkarir di bidang industri mari saja kita mulai ya untuk pengoperasian oke disini untuk pengoperasian pertama yang ada di dalam kabin ya dalam kabin unit segmen F2000 10 roda seperti ini dia bentuknya elegan disini kalau untuk sistem apa kontak on off nya dia sama saja ya tuh gak ada gak ada bedanya dengan mobil-mobil pada umumnya langsung kita lari ke dashboardnya atau panel-panelnya untuk panel disini saya perkenalkan ini panel yang ini ini panel lampu ya lampu utama jadi kalau dia mati itu begini posisi mati atau off jadi kalau kita mau nyalakan kita tekan dua kali untuk satu itu lampu kecil atau lampu kabut kalau kita tekan lagi satu kali nah dia lampu utama yang menyala nah kalau untuk ini dia pengatur tingkat kegelapan atau penerangan yang gak ada di dashboard lampu ya tuh dia nyala disini tuh nyala dan untuk ini dia adalah lampu yang ada di belakang lampu stop ini jadi kalau posisinya begini dia tidak menyala menyala biasa nah kalau kita tekan satu kali begini dia akan menyala lampu stop yang merah jadi dua lampu merah untuk tanda hati-hatinya ya dan ini sama seperti biasa lampu segitiga atau lampu hati-hati kemudian disini ini ini dia gunanya untuk mengatur tingkat dekat dan jauhnya lampu utama jadi kalau saya tekan 0 ini tandanya dia pas ukuran di bawah jadi gak terlalu bikin silau kemudian yang ini untuk ini dia sepedo sepedo meter kilometer ya untuk tingkat seberapa ane kita gas jadi kalau kita gas dia akan naik saya juga lupa panawanya untuk ini trip atau kilometer ya disini trip atau kilometer seberapa jauh kita perjalanan kita ada dia muncul disini untuk disini ya mungkin teman-teman tidak tahu disini namanya kilometer ya kecepatan tanda ini dia tanda rem parkir atau rem tangan kalau bahasa gampangnya kan rem tangan untuk yang ini namanya panel aki jadi kalau akinya kita sudah tanda soak atau masih bagus disini akan kelihatan ya tanda merah atau di bawah 24 itu tandanya dia makinya error minta adik kalau di atas dari 24 tandanya dia normal untuk yang dibawah ini bar oli atau bar oli engine disini dia arahnya dari 0 sampai 10 dari bawah jadi ini tandanya normal karena dia posisinya ada di tengah-tengah antara 1 dan 2 tidak sampai ke tanda merah yang ada di bawah kalau untuk yang ini dia bar atau temperatur temperatur radiator di atur normal normal kalau untuk ini tombol 2 ini kita jarang gunakan ini karena posisinya disini bukan hanya untuk atur trip sama untuk atur jam kalau kalau untuk ini dia bar fuel atau solar kalau untuk ini bar angin bar angin yang 1 bar angin 2 kemudian kita lanjut lagi ke panel berikutnya ini namanya panel AC kalau kita menyalakan panel AC akan saya latihan di tanda plus atau tanda kepanah nah ini hanya blower saja yang keluar jadi kita harus kalau ingin tambah tekan AC jalan muncul tekan berpream kalau kita tambah kurang dingin ya kita tambah kita merasa kurang dingin kurang untuk ini pemotoran pengambilan tu angin yang kita pakai ini kita ambil angin jadi buat kalau kita pakai ini kita ambil angin dari dalam ini untuk temannya blower angin kebawa kaki sama badan kita lihat kesini ini yang pertama ini dia namanya handle 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 2 kalau untuk kami disini jarang dipakai kalau ini tombol untuk kasih naik dam dan ini dam berjalan berjalannya dan sama seperti yang biasa disitu ada untuk colokan cas atau yang lain sebagainya disini ada laser lampu sen untuk kiri atau untuk kekanan kalau untuk lampu jarak jauh tekan ke atas full lepas tidak akan lampu jarak jauh kemudian kalau kita mau lampu kembali normal ke dekat tekan lagi ke atas full lepas itu normal kembali lanjut untuk klakson ya klakson sama disini klakson untuk merubah suara klakson ada disini tombolnya tidak kelihatan kita tekan disitu kemudian disini ada disebelah kanan ini ada handle ini handle namanya handle exhaust brake atau rem angin rem pembantu rem kaki biasa seorang biasa sebut jindret ini dia dia tidak bisa dibiarkan begini jadi harus dikembalikan kalau sudah dipakai harus dikembalikan tidak sama seperti mobil-mobil Hino atau Fuso dia biar ditahan begini tidak apa-apa tidak pengaruh tapi kalau untuk unit China Tiongkok segmen tidak bisa harus dikembalikan oke kita lanjut lagi ke arah transmisi atau perseneleng disini kita lihat perseneleng tongkat perseneleng dia transmisinya dia menggunakan ketekan ya oke maaf disini dia menggunakan ketekan untuk kebawah dia high untuk keatas dia low atau bahasa sehari-harinya gigi kura-kura untuk kebawah gigi kelinci untuk keatas untuk model transmisi atau perseneleng seperti ini modelnya jadi untuk N kita ada di posisi N sekarang jadi agak keras sedikit jadi kalau untuk segmen sempat ada teman-teman yang ingin tes alat atau bagaimana dia tidak perlu naik langsung untuk awal mulai kita jalan tidak usah pakai gigi satu karena kalau mobil-mobil Hino atau sejenisnya itu kalau gigi satu dia biasa itu bisa dibilang gigi setengah kalau untuk mobil Cina jadi kita tidak perlu pakai gigi satu langsung saja kita pakai gigi dua disini kita injak kopleng baru kita kasih masuk gigi dua ini dua jadi kalau untuk ketiga dia langsung saya kita tarik kembali tetap netral baru kita tarik kebelakang nah itu gigi tiga masuk untuk mengarah ke gigi empat kita pinjak kopleng kita lepas ke netral baru kita seorang ke kanan full baru tarik ke arah depan itu gigi empat terus kalau kita ingin lanjutkan lagi ke gigi lima kita tarik posisi netral kemudian kita arahkan ke kanan full baru kita tarik ke belakang nah ini posisi gigi lima atau transmisi lima jadi kalau kita mau mengarah ke enam kita tarik ke netral baru kita angkat ketekannya ke low atau ke kelinci baru kita sorong full ke kiri baru tarik ke belakang ini posisi enam dan seterusnya untuk posisi tujuh sama seperti dua dia akan mencari sendiri biar tidak dicari kita lepas saja baru kita sorong ke depan itu mengarah ke gigi tujuh kita tarik lepas netral baru kita tarik lagi ke belakang lurus gigi delapan lepas sorong full ke kanan baru sorong ke depan dia sembilan dan kita tarik kembali ke netral baru full kanan tarik ke belakang posisi transmisi gigi sepuluh nah disini perbedaannya ada R1 R2 apa sih disini R1 sama R2 sebenarnya tidak ada perbedaan untuk masalah transmisi mundur sama R1 R2 cuman perbedaannya disini diketekan untuk kaitlo atau kura-kura ke dunci jadi kalau posisinya kita ketekan ada di bawah atau gigi kura-kura high itu dia posisi R1 atau transmisi gigi mundur berlahan ya pelan tapi kalau kita tekan ketekannya ke atas atau ke low kelinci itu kalau kita kasih masuk gigi transmisi mundur ke R2 dia akan masuk namanya R2 disini R2 dia kalau kita gas mundur dia laju hanya itu saya perbedaannya jadi enggak ada perbedaan hanya mungkin belum perkenalan saja untuk dengan alat ini karena memang orang banyak bertanya-tanya seperti apa cara pengoperasiannya seudahnya enggak ada beda jauh sama mobil-mobil pada umumnya cuman disini perbedaannya mungkin kalau di personal transmisi segmen dia hampir rata-rata semua itu agak keras tapi enggak terlalu keras-keras juga jadi kalau kita pertama pegang ya butuh adaptasi dulu kita lanjut lagi disini disebelah kiri bawah ada namanya rem ini tuas gunanya adalah rem tangan jadi kalau posisi seperti ini ke bawah dia itu tandanya dia tidak terpasang rem tangannya atau rem parkir jadi disini tidak ada juga gambar sensornya ya jadi kalau kita tekan kita tarik saja kita tarik begini begini kita tarik nah ini posisinya dia terpasang rem tangannya atau rem parkirnya disini ada sensornya dia menyala rem parkir nah begini jadi caranya kita mau lepas ini rem tangan enggak bisa didorong enggak bisa dikasari cukup kita tarik ke atas ini kita tarik ke atas baru kita lepas begitu jadi kalau untuk pasang cukup tarik saja full sampai ada dia rasa ada yang tahan kita lepas jadi untuk lepas dari ini rem parkir cukup kita angkat saja begini kita angkat baru kita lepas kita lanjut lagi untuk tuas di sebelah kanan ada tempatnya agak sembunyi disini disini dia tuas dam ya sama kayak modelnya kayak tuas lem parkir nah disini kita ada dia punya ini cincin kita angkat begini kita lepas baru kita sorong ke belakang tidak tahan disini disini dia akan ngait jadi kalau untuk kasih turun kita lepas kita angkat kuasnya ini cincin nya kita angkat begini baru kita kasih tahu untuk kalau untuk gas atau komplain sebelah kanan full gas tengah red paling pinggir kopeng jadi mungkin sekian dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua yang ingin berdikari atau berkarir di industri merwaliyah untuk mencoba unit-unit segmen yang ada disini nah ini teman saya oke begitu saja dari saya mudah-mudahan berbagi ilmu kita ini bermanfaat oke cukup sekian dari saya jangan lupa like dan subscribe terima kasih